Konfirmasi kasus positif pada hari ini adalah 10.118. Di antara konfirmasi positif sebanyak 10.118, kalau kita lihat sebaran umurnya, sekitar 54 persen berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 59 tahun. Inilah kelompok terbanyak. Kemudian disusul dengan usia 60 sampai 79 tahun pada kisaran 16-16 persen. Pada kisaran 15 sampai 29 tahun, ini ada sekitar 15 persen. Balita 0,6 persen. Sementara yang usia lanjut, di atas 80 tahun, angkanya pun menunjukkan sekitar 1 persen. Inilah gambaran bahwa sebagian besar saudara-saudara kita yang mengidap, yang positif COVID-19 ini adalah kelompok-kelompok produktif pada kisaran umur 30 sampai 59 tahun di angka 54 persen. Mobilitas mereka ini loh yang tinggi. Tetapi kita juga bersyukur bahwa ternyata kondisi imunitas mereka yang baik, sehingga yang sembuh menjadi 1.522. Yang meninggal 792 dan masih didominasi oleh faktor komorbit yang baik komorbit tunggal maupun komorbit yang lebih dari 1. Orang dalam pemantauan sampai saat ini kami catat ada 230.411 orang. Meskipun sebagian besar sudah selesai dipantau dan sudah dinyatakan sehat. Namun pasien dalam pengawasan PDP ada 21.829 orang. Sebagian diantaranya sedang menunggu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan hasil laboratoriumnya. Kabupaten-kota terdampak 310 kabupaten-kota di semua provinsi, di 34 provinsi. Sebaran pasien sembuh DKI Jakarta 486 orang, Jawa Timur 157 orang, Jawa Barat 143 orang, Sulawesi Selatan 122 orang, Bali 113 orang, Dan total keseluruhan di 34 provinsi adalah 1.522 orang. Kalau kita melihat data kasus yang konfirmasi positif, Maka laki-laki 57 persen dibanding dengan perempuan yang 43 persen. Kasus baru yang terkonfirmasi sebanyak 347 orang, Sehingga jumlahnya menjadi 10.118. Kasus sembuh meningkat 131 orang, menjadi 1.522. Kasus meninggal 8 orang, sehingga total menjadi 792 orang.